Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kita bersyukur pada hari ini kita bisa melewati satu minggu lagi di bulan Juli ini Dan hari ini sudah berada di hari yang baru di hari Senin ini Kita bersuka cita karena kita masih diberikan kesempatan kekuatan kasih karunia Untuk bisa melewati begitu banyak tantangan dan rintangan di dalam kehidupan kita Kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi domba yang cerdik Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih kita sudah mendapatkan pengajaran firman Tuhan Bagaimana firman Tuhan memberikan kepada kita kunci rahasia Untuk bisa keluar daripada semua pergumulan permasalahan kita Di dalam kitab Amsal Pasal yang ke-18 ayat 14 Firman Tuhan sudah menguatkan kita, mempersiapkan kita terlebih dahulu Dengan segala janji-janji Tuhan bagaimana menghadapi situasi virus corona ini Tetapi pada hari ini Bapak Ibu Saudara 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 yang terkasih Saya mau sampaikan kepada kita Tidak peduli seberapa beratnya perjalanan hidup kita Tidak sepeduli betapa banyaknya masalah tantangan yang kita hadapi Tetapi satu hal Ya kalau kita baca di dalam kitab Ratapan Ratapan Pasal yang ke-3 Di mana penulis kitab Ratapan ini menyampaikan kelukesannya kepada Tuhan Tekanan-tekanan kehidupan yang datang Menimpa kehidupannya Dan dia merasa beban itu sangat berat Tantangan itu sangat berat Ada banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam kehidupannya Mungkin sama seperti kita yang menghadapi begitu banyak masalah Tantangan di hari-hari hidup kita Persoalan-persoalan Dengan berita-berita yang menakutkan Setiap kita buka televisi Terdengar berita-berita menakutkan tentang pandemi Corona Orang-orang mati dengan begitu saja Dan bukan hanya itu dengan kasus-kasus yang lain Dan kemudian belum lagi dengan kabar-kabar deru perang yang kita dengar Bagaimana kapal-kapal angkatan perang dari Amerika Sili berganti Sliwer lewat di selat kita Selat Malacca Dan kemudian di lautan India Kita melihat deru-deru perang ini mulai Diberitakan di mana-mana Ketakutan mulai menimpa kita Belum lagi dengan pergumulan-pergumulan ekonomi Dengan kita mendengar perusahaan-perusahaan yang mengalami kolab Perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkurutan Banyak sekali tantangan di dalam kehidupan kita Yang membuat kita akhirnya menjadi lemah Membuat kita lupa kepada Tuhan kita Kita sibuk bagaimana dengan segala rencana kita Menyelamatkan kehidupan kita Tetapi inilah yang dikatakan oleh penulis Kitab Ratapan Di dalam Ratapan pasal yang ketiga Ayat 23-24 Satu hal yang ku ketahui Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Selalu baru rahmatnya setiap pagi Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Kita punya Bapak yang baik Kita punya Tuhan yang mengasih kita Tuhan yang mencintai kita Tuhan yang menerima kita apa adanya Dalam segala kelemahan-kelemahan kita Dalam segala kekurangan kita Tak berkesudahan kasih setia Tuhan kepada kita Dia gak pernah menuntut sesuatu Yang tidak bisa kita lakukan Setelah hari kebangkitan Yesus Yesus melihat Rasul Petrus Dengan teman-temannya sedang menangkap ikan Mereka kembali kepada kehidupan yang lama Dan kemudian Yesus menegur mereka Dan berkata Hai anak-anak apakah engkau sudah makan Yesus memikirkan kehidupan mereka Yesus tidak tertarik dengan masa lalu mereka Tetapi Yesus memikirkan masa depan mereka Apa yang sedang mereka adapi Dan Yesus menyediakan makanan bagi mereka Ketika mereka sampai ke pinggir pantai Makanan sudah tersedia bagi mereka Kita punya Bapak yang baik Kita punya Bapak yang mencintai kita Bapak yang peduli kepada kita Dan kemudian ketika mereka sedang makan Ada tiga pertanyaan yang diajukan Yesus kepada Petrus Yesus berkata Petrus Simon apakah engkau mengasih aku Simon menjawab Ya Tuhan aku mengasih engkau Gembalakanlah domba-dombaku Ketika Tuhan berbicara tentang kasih kepada Petrus Kata yang dipakai disitu bukan kata agape Kita tahu kata kasih itu ada empat Agape, storge, pilia, eros Tetapi dari jawaban Petrus Petrus ketika menjawab Ya Tuhan aku mengasih engkau Tetapi kata kasih yang dipakai disini Adalah kata eros Dan sebanyak tiga kali Petrus menjawab Yesus Tidak ada satu kata pun Yang dipakai disitu dengan kata agape Tetapi eros, bilia, storge Tetapi sekalipun Petrus Menjawab dengan tidak seperti yang Diekspektasikan Yesus Tetapi Yesus tetap memberikan Kepercayaan kepada dia dengan berkata Gembalakanlah domba-dombaku Petrus apakah engkau mengasih aku Gembalakanlah domba-dombaku Petrus apakah engkau mengasih aku Gembalakanlah domba-dombaku Petrus apakah engkau mengasih aku Bapak di surga sangat tertarik Dengan hidup masa depan kita Karena ada di masa depan itu ada harapan Di hari kemarin tidak ada harapan Hari kemarin sudah berlalu Tetapi masa depan ada harapan Ada harapan bagi kita di dalam Yesus Ada kekuatan bagi kita yang ada di dalam Kristus Dan Tuhan mau kita berpikir tentang masa depan Tuhan mau mengarahkan kita kepada masa depan Dia mengampuni kita dari setiap pelanggaran kita Dia mengampuni kita dari setiap dosa dan kesalahan kita Dia tahu kita adalah manusia yang lemah Dia tahu kita penuh dengan kekurangan Dia tahu kita penuh dengan kesalahan Itu sebabnya dia tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan Petrus Padahal kesalahannya cukup besar Dia menyangkal Yesus sebanyak tiga kali Bapak Ibu Dia menyangkal Yesus sebanyak tiga kali Tetapi Yesus tidak tertarik kepada masa lalunya Bayang sayang sekali ya Kalau Judas mengetahui akan hal ini Mungkin Judas tidak bunuh diri Tetapi Judas tidak mengenal hati Yesus Judas tidak mengetahui hati Yesus Sehingga dia mengambil langkah yang salah Dalam penyesalannya dia mengambil jalan yang salah Dia bunuh diri Dia akhiri hidupnya dengan sia-sia Berbeda dengan Petrus Petrus mengenal hati Yesus Bahwa Yesus penuh kasih Bayangkan perjalanan tiga setengah tahun bersama dengan Yesus Judas tidak mampu mengenali Petrus Karena hati Judas dikuasai oleh kenikmatan duniawi Hati Judas dipenuhi dengan hal-hal duniawi Tetapi Petrus penyesalannya membawa kepada pertobatan Karena dia tahu dia punya Tuhan yang mengasihi dia Dia punya Bapak yang akan memperdulikan hidupnya Yang tahu akan keadaannya Yang menerima dia apa adanya Karena ada harapan di masa yang akan datang Jadi Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Pada pagi hari ini Biarlah ini menjadi kekuatan bagi hidup kita Bahwa sekalipun Begitu banyak kesalahan kita di masa lalu Begitu banyak kekurangan-kekurangan kita Begitu banyak hal-hal yang kita lakukan yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan Tetapi engkau perlu tahu Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Selalu baru rahmatnya setiap pagi Setiap pagi ketika engkau buka mata Rahmatnya selalu baru Selalu baru Kasih karunianya dicurahkan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita Itu sebabnya firman Tuhan katakan Kalau engkau marah Janganlah sampai matahari terbenam Engkau menyimpan amaramu Lepaskan Karena setelah matahari terbit Kasih setia Tuhan baru Baru Rahmatnya baru Masa kan kita mesti bertahan dengan hal-hal yang lama Dengan emosi kita yang lama Jadi oleh sebab itu pada pagi hari ini Bersemangatlah Karena kasih setia Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita Apapun yang kau rencanakan untuk kau lakukan hari ini Datanglah kepada dia dan bawalah persembahkan itu kepada dia Serahkan kepada dia dan katakan Bapak Aku penuh dengan kekurangan Aku penuh dengan kelemahan Aku tidak bisa tanpa engkau Aku ingin memenuhi rancangan Yang penuh dengan damai sejahtera Rancangan yang membawa hari depan penuh harapan yang kau janjikan bagiku Tolong aku untuk berjalan di dalam rancangan itu Maka engkau akan dapat semua rancangan Tuhan itu Kiranya Tuhan memberkati saudara Mari kita berdoa Bapak yang baik aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Biarlah engkau menguatkan mereka senantiasa Biarlah mereka tidak khawatir takut tentang hidup masa depan mereka Biarlah mereka tahu bahwa engkau yang berjanji adalah ia dan amin Engkau adalah Bapak yang baik Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru setiap pagi Biarlah kami semua menyadari ini Dan kami berjalan dalam kemenangan bersama dengan Yesus Biarlah engkau memberkati anak-anakmu sepanjang hari ini Di dalam nama Yesus kami berdoa Amen Kiranya Tuhan memberkati saudara Stay safe God bless you Shalom